Yes, karena tahun 2022 ini udah mau kelar, gue mau ngungkap nih fakta unik dari film-film MCU di tahun 2022 ini. Yes, yang pertama ada fakta unik dari Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Lo pasti inget dong kalau Wanda Maximoff udah ngemusnahin seluruh Darkhold dan juga salinan-salinannya. Udah gitu, dia kan sempet ngancurin juga tuh Gunung Undagor yang jadi tempat dimana Darkhold berasal. Nah, tapi ada satu salinan Darkhold yang belum Wanda musnahin. Nah, lo pasti inget dong kalau di Doctor Strange yang pertama, Doctor Strange ini kan jadi karakter yang masih jadi muridnya Wong dan juga Baren Mordo. Tapi di satu adegan, keliatan Doctor Strange itu cepet banget ngafalin mantra dari Ancient One. Padahal yang lainnya tuh kesulitan banget. Kenapa? Karena Doctor Strange bilang bahwa dia punya photographic memory. Jadi, semua bacaan atau mantra yang dia baca dan sempet dia hafalin itu akan terekam dengan rapih di otaknya. Jadi, sekalipun semua buku Darkhold udah diancurin, tapi kan kita ngeliat kalau Doctor Strange ini udah sempet baca dan sempet ngapalin Darkhold kan. Jadi, kalau dia punya photographic memory, pastinya Darkhold yang udah dia baca akan tersimpan di otaknya sampai saat ini. Wah, pecah gak tuh? Lanjut ke film kedua, kita akan bahas fakta menarik dari Thor Love and Thunder. Ini sih kalau menurut gue fakta sedih di MCU, karena kalau kita lihat semua film Thor ini tuh yang pegang Mjolnir tuh mati semua guys, kecuali Thor itu sendiri. Well, yang pertama dari bapaknya deh kita lihat Odin yang punya Mjolnir pertama kali. Di Thor Ragnarok dia mati. Ada lagi Vision yang di film Age of Ultor sempet ngangkat Mjolnirnya Thor. Dia mati di Infinity War. Hela nih jadi pengguna kedua Mjolnir setelah Odin, dia mati di Thor Ragnarok. Udah gitu nih yang gue harap-harapin masih hidup sampe sekarang, Kapten Amerika sempet pake Mjolnirnya Thor buat ngelawan Thanos. Mati juga tuh di usia tua pasca Endgame. Dan yang terakhir Jane Foster ya, sempet megang Mjolnir. Mjolnirnya udah keren banget, tapi dia tetep harus mati di Thor Love and Thunder ya. Terakhir dari film Black Panther Wakanda Forever mungkin lo udah tau asal-usul nama Namor di MCU itu berasal dari julukan musuhnya Namor. Yaitu El Nino Sin Amor ya. Atau kalo kita bisa bilang arti bahasa Indonesia nya tuh bocah tanpa cinta. Tapi lo tau gak sih asal-usul kayak gitu nih di komiknya, kalo ditanya-tanya sama pencipta Namor di komik namanya Bill Everett. Dia bilang nih waktu proses penciptaan, dia nyari nama yang kedengeran kayak nama bangsawan. Dan kepikiran lah nama Roman gitu kan. Kan Roman. Terus dia berpikir lagi nih, Roman dibalik jadi Namor. Setelah nama Roman dibalik jadi Namor, lahirlah nama Namor The Submariner. Nah itu dia fakta-fakta unik di tahun 2022 tentang MCU. Tapi kalo menurut kalian ada lagi gak sih fakta-fakta unik yang gue belum share ke kalian atau kalian mau share di kolom komentar? Langsung aja guys tulis di kolom komentar fakta unik mengenai MCU di tahun 2022 ini. Oke, itu dia Kincir Trivia bareng gue Nandika. See you and have a nice day guys.